Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Angga Simbulon, Teologi Tingkat 2 Saat ini saya bersekolah di Sekolah Tuhan Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara di Pematang Sianggara Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan bagaimana atau mengapa saya mengambil jurusan teologi ini Bermula pada saat saya sebelum lulus SMA, ada seorang pendeta yang datang ke rumah Dia ada pendeta yang baik hati dan rajin melawat jemaatnya Saya melihat bagaimana kerja kerasnya, saya melihat juga bagaimana kebaikannya Saya melihat juga dia ketulusan hatinya dalam bantu orang lain Jemaat maupun saudara-saudara yang ada di lingkungan sekitar Ada pun saya juga melihat beberapa pelayan Tuhan juga Yaitu misioneris yang datang ke kampung Dekat juga dengan hati yang tulus, bekerja untuk melayani orang-orang sekitar maupun jemaat-jemaat Jadi pada saat itu hati saya tergugah untuk menjadi pelayan Tuhan Dan puji Tuhan, saat ini saya dapat bersekolah di sekolah Tuhan ini Dengan bantuan Tuhan Ada pun juga bantuan keluarga dan bantuan orang tua Namun sebelum itu sangat disayangkan saya belum dapat berkuliah setelah lulus SMA Karena kurangnya finansial yang baik ataupun perekonomian baik dari orang tua Karena itu saya bekerja di beberapa tempat kerja sekitar 3 tahun setelah lulus SMA Saya bekerja dan saya mempunyai kerinduan pada saat itu untuk bergerja Karena pada saat itu kebanyakan kerja pada saat ini tidak memungkinkan untuk bergerja hari sahabat Ataupun menyusikkan hari sahabat Bahkan beberapa teman bertanya mengapa hari sahabat Harus disucikan Mengapa engkau tidak berhari sahabat Jadi saya tidak bisa menjawab karena Tidak memungkinkan bagi saya Untuk tidak bekerja pada saat itu Saya hanya bisa melihat dari kejauhan Bagaimana orang-orang bergerja pada hari sahabat Namun puji Tuhan Setelah beberapa saat Atau beberapa tahun Setelah Pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan selama ini Saya bisa Berkuliah disini Dengan beberapa bantuan keluarga Dan di beberapa tempat Itu keluarga dari bapak saya Dan keluarga dari mamah juga Saya bisa merasakan Tuntunan Tuhan Pada saat saya juga bersekolah di tempat ini Karena saya juga Student labor di sekolah ini Dan puji Tuhan Saya bisa menjalankan kuliah Sampai semester 4 ini Namun satu kata terakhir Yang saya kutip juga Dari bapak tua saya Yang berkata seperti ini Kamu kuliah Bukan karena uang Kamu kuliah Juga bukan karena kerja kerasmu Namun kamu diberangkatkan kuliah Oleh karena Tuhan Dan juga doa-doa saudara Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan Kesaksian saya Mengapa saya menghabiskan jurusan ini Bagaimana saya bisa bersekolah di sekolah Tuhan ini Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!